Sosok Cawapres yang Anda inginkan nanti seperti apa sih, Pak Anies? Saya pikir abis tanggal 16 Oktober aja ya. Belum ada pandangan? Sosoknya seperti apa? Kalau saya bayangkan ya, seperti yang kejemahiran tugas di Jakarta juga, adalah orang yang bisa bekerja bersama dengan baik, saling topang, saling isi, dan menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya. Saya harus duduk untuk mereview lagi, melihat apa-apa saja yang menjadi bahan-bahan pertimbangan, dan walaupun oleh Pak Surya Paloh, oleh Nasdem, disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya kepada Cawapres. Anda percaya nggak bahwa partai nggak akan cawe-cawe soal nama Cawapres yang akan dipilih begitu? Menurut saya, adalah hak dari partai-partai politik untuk mengusulkan nama. Adalah hak dari organisasi manapun untuk mengusulkan nama. Nggak ada yang salah. Kalau ada ketua RT mengusulin, Pak, usulnya A, nggak ada yang ngelarang juga. Jadi kita juga ngelarang. Tapi menurut saya, yang penting adalah siapa yang mengambil keputusan akhir? Itulah yang kunci. Tentang usulan kan boleh dari mana saja. Tetapi, kenyataan bahwa keputusan final diserahkan kepada Cawapres, itulah yang tadi saya sebut sebagai sikap kenegarawanan.